Marsya, seorang remaja putri asal desa Pangkal Buluh, kecamatan Payung Bangka Selatan meninggal dunia, tersambar listrik ketika sedang mengecas handphone pada Jumat 11 November siang. Korban yang tak lain adalah salah satu calon Korea asal desa Pangkal Buluh yang akan mengikuti Musabakoh, Tilawatil Quran, dan Hadis ke-11 yang akan digelar pada pekan depan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Adi. Ya, Rekan Miri Tribun News dimanapun berada, saya akan melaporkan terkait ada salah satu warga desa Pangkal Buluh, kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 12.00 mengalami luka sentrum yang mana korban tersebut bernama Marsya, usia 14 tahun, Marsya merupakan salah satu calon Korea yang akan mengikuti NTQH tingkat Provinsi Bangka Blitung pada hari, pada 15 November 2022. Informasi terkait terjadinya, sentrumnya korban ini, kami mendapatkan informasi dari Kepala Desa Pangkal Buluh Marjan pada hari Minggu 13 November 2022. Kades Marjan membenarkan terkait adanya korban Marsya yang tersentrum oleh sengatan listrik yang terjadi ketika korban sedang mengecas dan mendengarkan lagu solawat serta melakukan video call bersama sang ibunda. Menurut informasi dari Kades Marjan, korban ini ketika di rumah ketika kejadian korban sendirian di rumah karena orang tua sang ayah sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat sedangkan sang ibu sedang berada di Kota Pangkal Pinang yang mana sedang menjenguk sanak saudara yang sedang sakit di rumah sakit Kota Pangkal Pinang. Kejadian ini sendiri sempat beredar menghebohkan masyarakat Bangka Selatan khususnya bahwa korban ini HP-nya meledak. Namun informasi tersebut yang beredar tidak benar. Korban ini handphone-nya tidak meledak atau mengalami luka-luka. Namun korban ini tersentrum dan mengalami sedikit luka di bagian leher karena korban kurang lebih satu jam tergeletak di lantai dan satu ayah-ayah dari korban baru mengetahui korban tergeletak di lantai itu setelah satu jam kejadian. Kemudian kapal desa Pangkal Bulu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati menggunakan handphone ketika melakukan aktivitas terutama jangan sampai mengecas handphone sambil bermain handphone. Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Sedangkan untuk korban sendiri, Marsya, kesiap 14 tahun ini dimakamkan pada hari Minggu 13 November tahun 2022 sekitar pukul 10. Saat ini pihak keluarga sedang berduka dan korban sudah dimakamkan. Mungkin seperti itu, rekan Mei, laporan saya. Terima kasih rekan Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.